Apa yang terlintas di fikiran kamu saat mendengar kata tanaman transgenik, GMO, atau rekayasa genetik? Mungkin, bagi sebagian orang, istilah tersebut terdengar kurang familiar. Akan tetapi, pada bidang sains, khususnya pertanian, rekayasa genetik memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pertanian pada saat sekarang ini. Melalui rekayasa genetik, sudah dihasilkan berbagai jenis tanaman transgenik yang memiliki sifat baru, seperti resistensi terhadap serangan hama, peningkatan kualitas hasil, umur tanaman yang genjah, buah yang tanpa biji dan lain sebagainya. Di video kali ini, kita akan membahas lebih dalam, apa itu tanaman transgenik dan perannya dalam bidang pertanian. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk simak penjelasannya sampai selesai, agar segala informasi bisa tersampaikan dengan maksimal. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, jika kamu merasa informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Jika ada yang ingin kamu tambahkan atau tanyakan, jangan sungkan untuk memberikan opini pada kolom komentar di bawah. Tanaman transgenik adalah, tanaman hasil rekayasa genetik yang diperoleh dengan bantuan bioteknologi. Secara prinsip, rekayasa genetik dalam pertanian ialah mengubah susunan gen tanaman, untuk menghasilkan sifat-sifat yang berbeda dari tetuanya, dan tentunya memiliki lebih banyak keuntungan. Seperti, ukuran yang lebih besar, umur yang lebih singkat, buah tanpa biji, dan lain sebagainya. Prinsip dasar tentang pembuatan tanaman transgenik ini sangat penting untuk dipahami, agar tidak terjadi salah paham yang dapat merugikan penggunaan produk rekayasa genetik ini. Jika ditelah, teknologi rekayasa genetik sebenarnya dapat terjadi secara alami di alam. Contoh sederhananya ialah, persilangan antara dua individu, yang menghasilkan anakan yang memiliki materi genetik dari tetuanya. Perubahan genetik pada individu, berhubungan dengan perubahan DNA pada individu tersebut. DNA merupakan molekul dalam sel yang dapat membentuk satuan gen yang merupakan unit pewaris sifat bagi organisme seperti warna mata, warna mahkota bunga, besar buah, dan lainnya. DNA memiliki untai ganda, bermuatan negatif karena gugus fosfat, sensitif terhadap perubahan pH dan banyak memiliki domain untuk berikatan dengan molekul lain seperti DNA, RNA, atau protein. Gen biasanya diturunkan atau diwariskan dari satu individu ke anakannya melalui proses DNA rekombinasi. Proses ini biasanya terjadi pada saat pembelahan sel pada perkembangan makhluk hidup. DNA ini dapat dimodifikasi. Urutannya bisa diubah, ditambah atau dikurangi, sehingga sifat yang dibawa oleh gen juga akan berubah. Artinya, individu tersebut bisa memiliki penampakan atau sifat yang berbeda. Misalkan, ada tanaman padi yang rentan terhadap kekeringan, kemudian ditambahkan gen yang membawa sifat tahan kekeringan, maka tanaman padi tersebut menjadi tahan terhadap kekeringan. Dalam memodifikasi DNA, peneliti biasanya menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam, seperti enzim restriksi yang dapat memotong DNA, ligasi yang dapat menggabungkan DNA, dan lain sebagainya. Sehingga, mekanisme yang berlangsung akan meniru mekanisme yang terjadi dalam sel secara alami. Pada prinsipnya, tanaman transgenik dibuat dengan memindahkan sedikit bagian DNA dari satu tanaman ke tanaman lain. Hal ini sangat mirip dengan persilangan tradisional yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Pada persilangan tradisional, terjadi juga perpindahan bagian DNA dari tetua yang disilangkan. Bedanya, perpindahan bagian DNA ini tidak terkontrol. Sehingga, untuk menyeleksi anakannya, perlu dilihat sifat tanaman tersebut. Seperti, apakah ia tahan hama atau penyakit tertentu, memiliki buah yang besar, manis, dan seterusnya. Pada tanaman transgenik, bagian DNA yang dipindahkan sudah diketahui akan menentukan sifat yang mana. Misalkan, untuk membuat tanaman padi yang tahan terhadap kekeringan, maka diambillah bagian DNA dari padi yang tahan terhadap kekeringan, lalu dipindahkan ke dalam tanaman yang rentan terhadap kekeringan tersebut. Bahan dan peralatan, yang diperlukan dalam pembuatan tanaman transgenik antara lain, peralatan laboratorium biologi molekuler, bakteri E. coli, beberapa macam enzim, bahan transformasi tanaman, serta perlengkapan kultur jaringan. Tiga bahan dan peralatan pertama yang disebutkan, berfungsi untuk memodifikasi bagian DNA. Mulai dari mengambil DNA dari sumber tanaman, mengedit DNA seperti memotong dan menyambung DNA, memperbanyak DNA dalam sistem bakteri E. coli, serta memastikan keberadaan dan urutan DNA yang diklon. Selanjutnya, bahan transformasi tanaman digunakan untuk memindahkan bagian DNA ini, ke dalam DNA tanaman inang. Sedangkan kultur jaringan, dilakukan untuk menumbuhkan bakal tanaman di dalam botol, yang kemudian dipindahkan ke ruang yang terkontrol untuk pertumbuhan selanjutnya. Konfirmasi keberhasilan pembuatan tanaman transgenik dilakukan dengan melihat keberadaan bagian DNA dalam tanaman. Selanjutnya, tanaman transgenik ini dipelihara di ruang yang terkontrol. Untuk melepas tanaman transgenik, harus dilakukan beberapa jenis uji laboratorium dan uji lapangan yang diatur oleh Balai Keliring Keamanan Hayati. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hati-hatian untuk memastikan bahwa tanaman tersebut aman terhadap lingkungan dan aman untuk dikonsumsi manusia atau ternak.